selamat menikmati selamat datang di channel Dekalban Ribu kembali bersama Surya disini eh Surya disini, ini yang baru ya selamat datang di channel Dekalban Ribu kembali bersama Surya disini video kedua ya, jadi kawan-kawan kalau nanti nonton ini videonya bakal banyak banget mungkin nanti akan, gak tau bisa berurutan atau enggak yang pasti kali ini adalah, saya akan nge-review lagi Yamaha N-Max yang kali ini tampilannya udah super head-down ya iya, super head-down super head-down banget ya dan banyak modifikasi yang di mana namanya ini? di N-Max ini, ini keren banget ya temanya Avenger tapi seperti apa nanti modifikasinya? tetep, stay tune di Dekalban Ribu ya tapi sebelumnya jangan lupa di subscribe dulu channel saya Dekalban Ribu dan aktifkan lonceng notifikasinya dan juga jangan lupa saya punya channel baru yang ngebahas masalah hotel dan restoran nah disana masuk ke sana lalu di subscribe ya biar jangan bosen nontonnya motor, modif terus ya sesekali boleh lah refreshing mata ya lihat alam, lihat hotel, lihat makanan kayak gitu ya oke, kalau sudah mari kita masuk ke video utama selamat menonton huah huah sebelum kita masuk ke kapten amerikanya ada biking kita melihat dulu jajaran teman-temannya disini ada X-Max ini Reno Project kalau tidak salah ya kalau tidak salah kalau salah tolong dimaafkan itu Gipsy udah kita review Avenger masih menunggu disini punya op IG udah lama gak ketemu op IG nah disana punya KD kalau gak salah ya sorry Dek ya kalau salah Dek udah, kita langsung masuk aja ya ke N-Max oh penasaran lihat pinggir-pinggirannya yaudah nih pinggirannya kita lihatin ya huuh huuh gila keren kan keren 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 sekali motornya keren keren sekali dah yuk kita lihat modifikasi seperti biasa Surya akan memulai dari kaki-kaki yuk modifikasi yang diterapkan pada si Yamaha N-Max yang old ini serem banget sumpah serem banget kenapa depan double double kaliper dan double cakram ya double disc brake ya tuh udah keliatan dimana kalipernya dia menggunakan Brembo Brembo 4 piston lalu upside down-nya dia menggunakan Equinox ya Equinox kenapa mungkin kalian banyak bertanya kenapa kok banyak yang sekarang USD menggunakan Equinox enggak KTC jawabannya gampang KTC lagi susah dicari nah simple ya kan oke itu tadi udah terus langrimnya menggunakan Hell seperti biasa yang warna merah lalu dari cakram dia menggunakan IMS velg dia menggunakan Power terus disini ada sedikit ornament ya ini dicep juga ini ada kayak kelihatan enggak nah ini dia ada kayak stripping-strippingnya gitu ya disini juga atas bawah dia terus dari band dia menggunakan Budlux SC dari Bridgestone ukuran 120x70 ring 13 untuk depan belakangnya kita lihat sebentar ya nah disini walaupun disini menggunakan Equinox tapi ya kan memang warnanya mirip kayak Ohlins ya ditempelin sticker Ohlins masalah enggak om ya enggak masalah cuma ditempelin doang kan yang penting bukan Ohlins abal-abal maksudnya bukan Ohlins KW Ohlins yang dibuat dengan merek Ohlins tapi bukan Ohlins yang original ini kan produk-produk Ori punyanya Equinox cuma ditempelin sticker bagi saya no problem kalau kawan-kawan ada masalah sih enggak ada masalah ya tinggal tulis di kolom komentar udah ini dia penampakan dari sisi kirinya serem kan sama brand boom 4 piston juga AMS juga terus dari apa namanya sparkboardnya sudah menggunakan karbon juga plus ada pro kit motorsport motorsport squad keren terus kita beranjak ke atas dari sini ini tetap pakai plat nomor ya jadi biar aman lah biar enggak dicari mau polisi males banget kan ke headlamp headlampnya juga sudah mengalami ubahan drastis disini dia menggunakan projector disini plus untuk si alisnya juga udah ada tambahan ya ntar kita lihat mudah-mudahan nyala terus dari sisi scene nya menggunakan jpa terus dari cover scene dia menggunakan karbon karbon overlay disini juga ada karbon terus kita lihat karbonnya disini karbon 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 eh yang belakang enggak ada daktil enggak ada oke kita sekarang naik ke windshield windshield nya menggunakan ochito ya ada dengan logo dari si kapten amerika plus disini ada baut probol 4 biji ini ada alurnya nih mana dia kelihatan enggak uh enggak kelihatan ini serunya ntar kita lihat ya apa fungsi dari jalurnya itu ya oke kita beranjak ke sisi sini seperti yang saya lihatin tadi bagian kokpit nya ini sudah full karbon semua ya ini juga sudah full karbon semua disini ada evimeter disini untuk mengecek beberapa kayak tegangan tegangan aki terus suhu mesin dan segala macem lah pokoknya evimeter dari coso terus kita beranjak sedikit dari bar end bar end menggunakan bar end mirror menggunakan MAHR lalu grip nya menggunakan Puig ya lalu dari si apa namanya master ramp menggunakan brembo rcs 17 yang kiri yang kanan brembo rcs berapa ya 19 19 corso corta berarti ya 19 corso corta ditemani sama tabung big dari brembo plus disini bracket nya ada ini gak ya oh ktc bracket nya dari ktc ya gas pontan dari domino plus disini apa namanya holdernya dari ktc untuk start stop sama engine cut off ya terus disini kabelnya juga sudah diganti kayaknya ya oke keren keren banget kuncinya juga sudah diganti biasanya masih kunci batangan sekarang kuncinya kunci keyless lho om terus yang om lempar di awal kunci kunci apa kunci rumah saya terus di bagian deck sini juga sudah dipasangin karbon semua disini ada cantolan barang tapi kayaknya saya yakin motornya gak pernah bawa barang tapi gak apa-apa untuk nilai detailnya dapet terus disini untuk tempat bensinnya tadi kita lihat kayaknya apa buka tempat bensinnya kayaknya tinggal pencet juga ya terus untuk bijakan kakinya sudah menggunakan black diamond black diamond juga terus dari serif hue juga sudah menggunakan karbon juga terus standar samping sama tengah sudah di chrome ya sudah di chrome terus mau lihat tampilan bodi gak mau lihat ya oke kita lihat tampilan bodi tampilan bodinya disini kelihatan logonya si Captain America lalu disini ada logo Avenger Infinity War ya disini lagi ada Captain America Captain America lagi karena ini bercerita tentang Captain America di belakang juga ada logo perisainya Captain America disini juga Captain America juga Avenger Infinity War ya udah ya sekarang kita ngebahas joknya joknya juga sudah di custom menggunakan bahan dari MBTEC ya oh enak halus ya MBTEC tapi disini ada ada aksen-aksen merahnya stitchnya jahitannya juga warna merah cuman kalau kalian bisa perhatikan di video ya disini bahannya itu agak apa ya seket-keset gitu ya disini cuman di bagian sini ini yang bagian halusnya jadi dia ada dua motif disini kayak motif karbon disini yang polos ini logo MBTEC dibuat joknya juga berundak jadi biar nyaman gitu mirip kayak joknya XMAX keren huh turun lagi kok naik turun-naik turun sih videonya iya saya juga bingung nih kepanasan ada AC gak ada kipas gak ada udah lanjut di bagian box filter juga sudah di karbon juga terus CVT juga sudah di karbon ada velocity disana terus ada baut pro bolt juga tapi ini yang warnanya warna silver tapi corongnya si velocity ini keren ya warna merah keren sok beker menggunakan Ohlins kita lihat Ohlinsnya Ohlins yang Ori ini ada logonya disini Ohlins oke terus disini ban belakang Bridgestone ukuran 140x70 ring 13 oke kita beranjak sparkboard sparkboard belakang juga sudah dipotong bentuknya kayak V-shaped gini ya karbon terus ada logo pro kit disini bengkel stop lamp stop lampnya ini beda bukan GPSnya gak tau merknya apa kita nyalain ini keren banget mirip kayak X-Max lampunya ini ya dark tail tadi maaf terhadap bukan karbon saya lihat sekilas tadi karbon terhadap tidak maaf terus kita beranjak nah disini terhadap ada hugger ini jarang nih N-Max pake hugger disini tapi ini dipasangin hugger pake karbon terus disana kepet supaya gak nyiprat ada gelosan N-Max armnya sudah di chrome ya terus kita beranjak ke bawah nah ini agak sedikit berbeda kalau biasanya kaliper belakang tuh letaknya disini ini ditaruh di bawah bagus sih seperti ini cuman rentan lebih beresiko kenapa takut keceduk kena batu kenapa yang paling bawah banget letaknya ya terus kotoran bisa ngumpul disini itu sih kelemahan kalau yang dibawah disini taruh kaliper seperti ini ya tapi dari estetica keren banget selang rimnya menggunakan hell terus kenal pot sudah menggunakan pro speed yang scooter series terus ada kayak apa ya kayak cover gini supaya keceduk supaya gak baret kali ya kenal potnya terus disini juga dikasih carbon juga untuk anti panasnya terus untuk cover radiator ini berbeda juga ini kayaknya punya aluminium ya ya aluminium ya aluminium kayaknya nih dari Samco Sport disini ah udah keren lah pokoknya oh ini juga footstepnya footstepnya sudah diganti mereknya bikers oke sudah kita coba nyalain sekarang ya sampai kita lihat apa sih uniknya motor ini tekan dulu sudah nyala kita hidupkan sudah kalau sudah kita nyalakan kayaknya pro speed ini di motor ini lebih keras dari motor egipsi deh kayaknya ya kita dengar dulu lebih bulat kayak bunyinya juga oke kita lihat dari depan dulu ya ini tadi evimeternya kosong oke dan ini adalah tampilan dari headlampnya wah sangar alisnya wah proyektor juga keren warnanya merah terus disini dari JPA nya itu warnanya merah yang red ya terus untuk scene nya dia warnanya tetap warna orange tetap patuhi aturan lalu lintas ya untuk bagian belakangnya juga seperti ini tampilannya rating ke kiri seperti itu ini posisi seperti ini kok mati ya lampu ini ya atau mungkin oh jadi pada saat rating nya ke kanan ininya mati lampu rem nya yang disini yang nyala lampu scene nya kayak gini kalau kita rem kita coba rem ya nah keluar semua lampu rem nya ya keliatan gak ya keren keren dan ini adalah untuk special feature dari motor ini wind steel nya bisa naik bisa turun caranya adalah pakai ini ini saya gak tau ini kepunyaan GSE kali ini ya saya gak tau kalau gak salah kalau salah silahkan tulis di kolom komentar ini sebenarnya punya apa sih sebenarnya ini ini tombol kalau saya pencetnya ke atas wind steel nya gerak tuut keliatan kalau saya pencet turun dia turun tuut keren lagi 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 saya pencet tuut saya pencet turun tuut dah itu yang pertama yang kedua kita lihat jog nya ini suatu tombol untuk naikin untuk nurunin kita lihat ini ya go tuut motorize dia ya hop lagi dikit hop nah itu dia peralatan motorize nya wow bawah terhadap dipasangin dulu dulu terhadap ya totalitas oke keren keren terus nurunin nya gimana nah ini nurunin nya kita gak pencet saja asik ciwi keren banget kita matiin dulu ya tadi sih maunya waktu mau bikin closing video maunya saya naruh disana aja lah biar keren tapi ternyata bersanding sama si Captain America ternyata jauh lebih keren ya ini Captain America nya ya jadi demikian saja dulu video singkat video singkat sih gitu panjangnya dibilang singkat video modifikasi Yamaha N-Max yang old ya yang mengambil tema mengenai Avenger keren kan bisa jog nya naik turun bisa bidro nya naik turun keren abis ya huh ruangan sini panas banget asli ya demikian dulu jangan lupa di like share komen nya di subscribe di kalapan ribu kita ketemu lagi nanti di video video mendatang terima kasih sudah menonton have a nice day bye 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 dadah om Captain America good luck ya bye 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 bye